Sebanyak apapun harta kita, selain buar apapun sawah kebun kita, semoga apapun rumah kita, kalau Allah belum mau, enggak bakal berangkat. Enggak, enggak bakalnya. Enggak tangannya, jawab amin. Belum. Belum doa, udah amin. Baik. Ayo tangannya diangkat semua. Kakinya jangan diangkat, ngejengkang kan. Tangan aja. Rabbi surahli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafkohu kauli, amma ba'du. Amma ba'du, amin baik. Alhamdulillah, malam ini, kita masih pada dikasih sehat ama Allah. Malam ini, kita masih dikasih panjang umur ama Allah. Mudah-mudahan, kita semua terus bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Ya, terigengki, buruk. Gak ada seninya, pisang. Hidup biar ada seninya, wak. Bini jangan satu, biar dua. Sebab kalau cuma satu, nunduk begini tuh. Tapi kalau dua, semangat. Jangan satu, bini sama dua. Kalau diizinin sama bini pertamanya, Kalau kagak, jangan. Hidup ada seni. Baca Quran, pakai seni, jadi indah. Muammar Z.A. kenal, kori internasional. Baca Quran, pakai seni, namanya seni kira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillahnya doang tiga juta. Gara-gara pakai seni. Ada bismillahnya cuma dua puluh ribu. Bismillah itu pun beranak. Padahal sama-sama bismillah itu, kan? Karena orang-orang mau pakai seni, jadi mahal. Ustaz Nawawi, baru ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz Solmet, salamnya sama. Asal Ustaz Solmet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluh juta. Sama Ustaz Nawawi, belum tentu sama. Ya. Belum tentu sama. Padahal sama-sama, assalamualaikum. Seni bikin hidup jadi indah. Seni, baca Quran, tilawah, bikin jadi indah. Solawat kalau pakai seni, jadi indah. Solatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Solatullah, salamullah, ala yasin. Jadi indah kan, kadang-kadang? Coba nggak pakai seni. Solatullah, ala toha, rasulillah. Sama kayak azan juga. Kalau pakai seni, jadi indah. Allahuakbar, Allahuakbar. Pakai seni, jadi indah. Coba kalau nggak pakai seni. Kalau nggak biar. Kalau nggak biar. Enak nggak didengarnya? Seni ini juga, kalau nggak pakai ilmunya, jadi salah. Kembali lagi kepada ilmu. Ilmu. Kori internasional, suaranya bagus. Tapi kalau salah narok, nggak boleh. Ilmu dipakai. Jangan mentang-mentang jadi kori internasional, suaranya bagus. Begitu jadi imam, dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, azan. Pakai nada ya, Ustaz? Pakai seni ya? Iya, pakai seni. Sendainya seni ganti. Hayalah sholat. Hayalah sholat. Nggak, nggak boleh. Salah narok. Makanya ilmu itu bikin hidup kita jadi mudah. Dan terakhir, dengan agama, hidup kita akan jadi terarah. Ilmu seni agama. Dan tiga-tiganya itu ada di siapa? Hari ini tiga-tiganya itu ada di Roma Irama. Kenal, ingguin ke Roma Irama? Roma Irama itu sosok seniman, ilmunya Masya Allah, lagunya semua dari Quran dan Hadis, hebat. Dan hari ini beliau masih eksis, bahkan sering. Sekarang ini beliau mengisi acara memberikan tausiah serta cerapa. Kita doa itu. Beliau mudah-mudahan biar sehat. Beliau ini aset negara. Ilmunya, seninya. Coba lagu-lagunya nyentuh-nyentuh itu lagu. Lagu-lagunya nyentuh-nyentuh banget itu Roma Irama. Kalau kita mau renungin. Hebat nih Roma Irama. Tulang saya juga termasuk. Pengurus Fahmi Tamami. Fahmi Tamami itu singkatan dari Forum Silaturrahmi, Ta'mir Masjid, dan Musolah Indonesia. Ketua umumnya Roma Irama. Dan saya kebetulan di Bekasi. Bareng sama Ustaz. Al-Hunaifi. Bareng sama Ustaz. Nurfadillah Yusuf. Ustaz Tile. Ke satu-satu pengurusan di Fahmi Tamami. Dan besok saya diminta untuk pengurus Pami. Apa Pami? Ketua umumnya masih Roma Irama. Persatuan musik Melayu. Dan saya juga cinta dengan musik Melayu. Lagunya enak. Sahdu. Itu Roma Irama. Hidupnya tiga. Ilmunya ada. Seninnya ada. Dan agamanya Masya Allah kuat. Kokoh keimanan. Ya mudah-mudahan kita bisa niru dunia. Amin. Kita punya ilmu. Kita punya seni. Dan kita punya agama. Agar hidup kita makin teraham. Amin ya Rambal. Kembali lagi. Besok beliau pulang. Hari ini kita mendoakan. Agar diberikan keselamatan pulang sampai ke tanah air ini. Dan tradisi kita kok. Sama orang kayak berangkat haji besok pada latiban di rumah. Kalau orang berangkat haji umroh sama kok kayak orang mau mati. Orang berangkat umroh diajanin dulu. Orang mati diajanin dulu. Diajanin. Orang berangkat umroh pakaian putih. Ikhrom. Orang mau mati pakaiannya? Sama. Orang mau mati naik kendaraan. Orang mau umroh juga naik? Kendaraan. Kalau umroh apa pesawat. Kalau mati kendaraannya? Kurung batang. Itu berdasarkan surpe. Kurung batang itu kendaraan paling alkar di dunia. Siapa masuk pasti mati. Benar gak sih? Gak ada yang hidup itu. Dan kendaraan paling aneh di dunia. Supirnya empat, penumpahnya satu. Kurung batang itu. Bagaimana masuk kurung batang. Masuk pasti mati. Gak hidup lagi udah itu. Orang-orang pengumroh itu sama kayak orang mau meninggal. Karena dia juga mau menghadap ke rumahnya Allah. Dan memenuh haji itu panggilan Allah. Mauknya Allah. Sebanyak apapun harta kita. Selebuah apapun sawah kebuat kita. Semegah apapun rumah kita. Kalau Allah belum mau. Enggak bakal berangkah. Enggak. Enggak bahannya. Tapi biar kata seriun apapun rumahnya. Biar kata semiskin apapun orangnya. Biar kata cuma punya baleng doang di rumah. Tapi kalau udah Allah mau. Pasti berangkat. Dan itu terbukti hari ini. Banyak. Loh orang pada kaya gitu. Banyak. Buat ke Mekah Madinah. Rada kagak mau. Asal gira-gira-gira ke Eropa. Ke London. London tau kok London. Hah? London. Seolah-olah berlaki dulu kompak belaya. Ke Paris ya. Pada nyampe tuh orang ke sana. Gira-gira umur makanya. Tapi gak sedikit orang yang hartanya biasa-biasa saja. Hidupnya sederhana. Karena udah panggilan. Karena Allah udah mau. Berangkat. Makanya jangan punya sifat pesimis dalam hidup itu. Harus optimis. Ya Allah ta'at. Boroboro saya mau bisa berangkat. Bocah diurus pola. Munggu-munggu bayangkan. Jangan begitu. Ya ta'at. E-lock saya bisa berangkat. Jangan pake E-lock. Allah emang gak ngerti E-lock ini. Boroboro saya bisa berangkat dengan pegawian. Dari dulu cuma ngeblohon di sana. Tahu ngeblohon cek? Tahu. Baderah. Asa. Orang kampung saya nyebutnya ngeblohon. Kenapa bisa disebut ngeblohon? Lepadi udah dikebut, dikebut lagi. Ngeblohon-ngeblohon. Itu namanya ngeblohon. Tahu ngeblohon itu. E-lock ini saja cuma pegawian ngeblohon bisa berangkat. Barang kaca Allah emang gak kenal kaca E-lock. Nah siapa tahu kita lagi ngeblohon di sawah ya. Tiba-tiba ada angin putih. Kekunter-kunter kita sama laburan, sama damen. Tiba-tiba celek. Ada di Mekadar. Siapa tahu kan ya. Kita kan gak ada yang tahu. Nah iya lagi ngeblohon ada angin putih. Lepasnya langsung di Mekadar. Langsung umroh. Nah iya. Itu kayak ngeblohonnya mana lah ya. Apalah ada laburan. Kita gak ada yang tahu. Itu maunya Allah. Kalau Allah udah mau, gak ada yang bisa ngalangin. Nah itu tuh harus kita pegang tuh. Nah gue aja yang tahu lah gak udah-udah. Gitu kok. Mana lagi contohnya? Nabi Adam. Emak gak punya. Bapak kagak punya. Allah mau lejahati Nabi Adam. Siti Maryam. Laki kagak ada. Tapi bisa bunting. Allah mau. Itu mujizat. Lebunti Siti Maryam. Karena kayak banyak kok. Yang gak mau ngalah sama Siti Maryam. Ya abis. Ya abis udah buka haram. Papacaran ya. Ya Allah. Ya di tempat yang sepi. Di borong dos blambu. Mulutnya mau-mong. Tanganin sama piknik. Kemalaman. Zaman karang. Makanya. Maunya Allah. Kalau Allah udah mau. Apapun akan terjadi. Inna ma'amruhu iza aroda syai'an. An yakulalah hukun. Saya sedikit cerita. Mau gak dengerin cerita saya? Mau. Saya gak sama kok. Nih. Ada bocah umur dua tahun. Ada. Ada. Dua tahun yang main HP ini. Bocah makan kadang HP. Dulu mau bocah ya. Nangis teh. Nangisnya bocah. Ngedieminnya bocah. Masih ibadah tuh. Orang tua dulu. Sambil selawatan. Wujud. Kedambako. Bocah kan nangis tuh. Diselawati. Ngediemin bocah. Masih ibadah. Orang tua dulu. Wujud. Kedambako. Bocah karang. Jom badan nangis. Kasih HP dia terus antong. Ya. Sekarang jadi pertanyaan yang anak kita lebih banyak megang HP apa Al-Quran? HP. Nah HP. Mau makan megang. HP. Mau tidur megang. HP. Bangun tidur megang. HP. Lagi kongkok megang. Kuatan kongkok masing-masing pernah megang HP. Ada yang berdua tahun di sini? Ada. Saya umur dua tahun nyatim. Saya udah tinggal ayah. Tinggal di Kepu. Karang bahagia. Di perumahan mewah. Mepet sama sawah. Yang banyak lebihnya. Oh lebih. Dari kecil orang susah saya kok. Nggak punya apa-apa. Akhirnya saya pesantren ke Jakarta enam tahun. Di Abu Yen Zeyadi. Begitu di pesantren. Begitu mau lulus. Ada audisi di Indonesia. Saya ngikut. Peserta banyak. Dari mana-mana. Pakaiannya macem-macem. Lebih-lebih dari Kiai pakaiannya. Udung-udung udah kayak buat Pespa. Kalau buat kayak Batman. Macem-macem. Saya mah namanya Santri. Jadi biasa-biasanya. Dari pakaiannya udah kalah. Ikutlah audisi. Dari subuh sampai sore. Baru bisa tampil. Tiga kali interview. Akhirnya sebulan kemudian ditelepon. Nawawi masuk. 42 besar. Sampai ke final. Karena waktu itu saya juara tiga. Juara satunya Usad Mumuy kan. Dari Lampung yang kecil. Juara duanya kan Il'al. Yang pembar dari Garut. Saya juara tiga. Karena sistemnya masih SMS. Zaman itu mah. Belum dipilih sama juri. Kalau yang sekarang-sekarang ini kan juri. Yang pilih. Kasih nilai. Kalau dulu SMS kok. Lebih yang kata kita. Budewa. Baru nanya. Ah, saya kecil. SMS dikit mah. Bener ya. Ini dia patokannya. Jadi orang kampung saya kan kepada bisa SMS ya Pak. Nikut SMSG SMSS. Orang caranya yang bener. Ketik aksi spasi Nawawi. Kirim ke 7288. Kan yang bener begitu ya. Orang kampung saya malah. Yang cari kirim SMSnya. Nawawi. Encik udah ngiri begitu. Ini sampai kembali. Akhirnya kalah saya tuh. Akhirnya tuh. Dapat juara tiga. Alhamdulillah. Disitulah. Kemudian. Yang dapet juara tiga. Ya enggak. Juara satu. Juara dua. Juara tiga. Paket. Dapet paket umroh. Ceritanya teh. Dapet duit. Waktu itu teh. Dapet duit. Juara satu teh. Berapa gitu ya. Juara dua teh. Berapa. Juara tiga. Waktu itu. Saya. Dapet 25 juta. Uang tunai. Amap paket umroh satu. Dari sponsor. Tuh ya. Enggak ada yang tahu kita ya. Kecil. Ya tim. Dua tahun. Hidup di susah. Punya. Orang tua cuma satu. Ibu doang. Anaknya banyak. Ibu saya emang lima anaknya. Saya paling tua. Di umur dua tahun. Saya meninggal bapak saya. Ibu saya masih dalam keadaan hamil. Pas meninggal bapak saya. Enggak lama nikah lagi kan. Dapet tiga. Meninggal lagi suaminya. Tinggal mati mulu. Akhirnya kan. Sendirian itu. Saya sekolah. Ya. Boro-boro udah sama lah. Kita ilok bisa umroh. Bisa anu. Bisa anu. Kan gitu ya. Ilok punya mobil. Punya rumah segala macam. Kan gitu ya. Nah itu tadi. Kuasa Allah. Akhirnya saya ikut audisi. Kepilih pisan. Begitu kepilih pisan. Dapet juara pisan. Dan dapat umroh. Dan hebatnya waktu itu. Bukan saya yang berangkat. Saya minta sama pihak Indonesia. Saya yang gak berangkat. Biar ibu saya dulu berangkat. Padahal itu sponsor. Harusnya saya yang berangkat. Yang juara. Karena brandingnya luar biasa itu. Harus yang juara berangkat. Tapi saya minta. Ibu saya dulu. Saya berangkat ke umroh. Saya prioritaskan. Ibu saya berangkat umroh. Akhirnya sampai terjadi. Hikmahnya Masya Allah. Saya ngeberangkatin sekali. Hikmah saya umroh. Hari ini udah gak dihitung. Saya bisa berangkat dua kali-kali po. Alhamdulillah. Gue kehitung udah. Gara-gara kemarin aja. Covid dua tahun. Umroh gak jalan. Hari ini udah jalan. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi. Luar biasanya lagi. Punya travel sendiri. Punya biroh perjalanan umroh sendiri. Kapanpun saya berangkat. Insya Allah saya berangkat. Mau bulan apa. Mau tanggal berapa. Bahkan besok setelah haji. Empat kali saya harus berangkat. September, Oktober, November, Desember. Bawa jawaah. Alhamdulillah jawaah. Masya Allah antusiasnya hari ini. Malulah. Karena dua tahun Covid. Mungkin banyak yang merencanakan untuk umroh. Begitu dibuka hari ini. Umroh. Itu membludaknya luar biasa. Bahkan waktu itu. Saya udah gak sempat. Fokus lagi ke travel umroh saya. Namanya Al-Aksi Travel. Bahkan nama. Saya tuh. Setelah nama Al-Aksi. Saya buat travel. Namanya Al-Aksi Travel. Sempat saya udah gak mau fokus lagi di travel. Karena dua tahun kita gak berangkat. Dua tahun jawaah tertunda. Begitu hari ini dibuka kembali umroh. Masya Allah antusiasnya. Jawaah yang mau umroh. Termasuk ada yang berangkatin ibunya. Termasuk ada yang berangkatin ayahnya. Termasuk ada yang berangkatin saudaranya. Segala macam. Itu membuktikan Masya Allah. Luar biasa. Hari ini. Andusias jamaah. Untuk mau berangkat ke Tanah Suci. Malam ini. Kita hanya bisa mendoakan. Pak Sarta. Besok insya Allah kita yang didoakan. Itu. Hikmahnya itu. Ambil hikmahnya itu. Kita berharap. Malam ini kita yang mendoakan. Siapa tau besok kita yang didoain. Kita lagi di Mekah. Lagi di ibadah. Ke Mekah. Ke Madinah. Itu maunya Allah. Itu panggilan Allah. Kalau Allah udah mau. Nggak ada yang bisa alangin. Siapa tau di antara kita semua hari ini. Yang hadir malam ini. Bisa jadi. Bulan depan bisa berangkat. Atau mungkin tahun depan bisa berangkat. Betul nggak? Tidak menutup kemungkinan. Karena ini niatin. Niatin dalam hati ini. Ketika ibadah. Doa. Allahumma ya Allah. Supaya saya bisa ziarah ke makam Rasulullah. Di Kulishyar. Tiap bulan saya bisa ziarah. Kalau bisa. Tiap bulan. Kalau bisa bisa ziarah. Kalau ke Mekah Madinah. Saya udah kayak kampung dewek. Di sana mau udah. Madinah di Mekah. Begini, begini, begini. Bahkan kalau umroh barang saya spesial. Biasa ziarah tur. Kalau di Madinah tuh. Sejarah itu lebih banyak di Madinah. Dibandingkan di Mekah. Karena Mekah itu tempat lahirnya Nabi. Madinah itu sampai wafatnya Nabi. Makanya lebih banyak sejarah adanya di. Madinah tur. Menawang. Dan Madinah itu lebih indah. Dari Mekah. Saya kasih bayangan. Kalau Mekah masih bukit-bukit. Kalau Madinah rata. Hotel-hotelnya pun gak boleh lebih tinggi. Dari Menara Masjid Nabawi. Teratur. Rapi. Suasananya lebih. Kenapa? Karena disitu ada makam. Sosok manusia yang paling mulia di dunia ini. Yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Yaitu Baginda Mawlana Muhammad. Yo Allah. Makanya saya kalau ngajak jamaah saya ngomong. Nih kalian semua para jamaah. Melihat Masjid Nabawi ini. Jangan cuma melihat bagusnya doang. Pernas-pernisnya bagus. Suasananya indah. Coba. Masjad kita diperluas. Sudut pandang dan cara pandang kita diperluas. Jangan hanya melihat hari ini Masjid Nabawi bagus. Tapi tengok ke belakang. Bahwa disinilah perjuangan Islam. Bahwa disinilah para sahabat Nabi berjuang untuk kita sekarang. Bahwa disinilah dunia Rasulullah berjuang habis-habisan. Buat kita semuanya. Saya kalau membimbing jamaah gitu. Termasuk di jamaah. Ini adalah jamaah. Adalah gunung. Yang nanti bakal ada di dalam surga. Jadi ada tiga barang. Yang hari ini di dunia. Besok ada di surga. Satu. Jamaah. Jamaah. Dua. Ka'bah. Tiga. Rauduh. Bainal Qabri wal Mimbar. Kata Nabi. Antara kuburku dan Mimbarku. Rauduh. Eh kalau di Masjid Nabawi. Orang berebut ke Rauduh. Ketika kita ada di Rauduh. Tiba-tiba ada yang WA kita. Lagi di mana tuh? Lagi di surga. Benar di surga. Kenapa? Karena itu Rauduh. Besok ada di surga. Gunung juga besok ada di surga. Makanya kalau saya membimbing jamaah. Di Jabal Ubud. Saya sampaikan. Kita jangan hanya melihat hari ini gunung kebatuan. Ini sejarahnya Masya Allah di gunung. Ini gunung yang menyelamatkan Nabi. Ini gunung. Yang menemani Nabi. Supaya tidak terbunuh oleh musuh. Ini gunung yang nyelamatkan Nabi. Itu bukan gunung. Perang Uhud begitu ceritanya. Udah pada enak. Disangka kita umat Islam udah menang. Merampas. Rampasan perang. Tiba-tiba diserang balik kan. Siapa yang nyelamatkan Nabi pada saat itu. Yang nyelamatkan adalah gunung Uhud. Jadi saya buka sejarahnya semua. Termasuk sumur yang diludahin sama Nabi Muhammad. Dekat Masjid Kuba. Biasanya kalau orang umat ke Masjid Kuba dong Pak. Masjid Kuba. Saya bawa ke Masjid Kuba. Ke sumur yang diludahin sama Nabi Besar Muhammad. Yang dimana airnya gak ngalir pada saat itu. Begitu diludahin sama Nabi. Sampai hari ini ngalir. Jadi Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Gak langsung kemana-mana. Nabi duduknya disitu. Selama 18 hari. Nabi duduk disitu. Ada tempat duduknya. Tempatnya kayak pelepah kormat begitu. Disiapin hamban untuk orang sholat. Jadi banyak sekali sejarah dan keajaiban yang ada di Madinah. Nah mudah-mudahan ini hanya bayangan. Dan mudah-mudahan besok. Mudah-mudahan kita bisa langsung. Bisa merasakan berada di Madinah Insya Allah. Amin ya Rabbah. Itu tadi yang saya sampaikan. Hari ini kita mendoakan beliau. Bapak Sarta mudah-mudahan besok kita yang didoakan. Amin ya Rabbah. Alamin. Dan kita berharap. Kita berdoa. Kita baca fatihah. Mudah-mudahan Bapak Sarta besok. Kepulangannya. Diberikan kelanjaran oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan tidak kurang satu apapun. Selamat sampai ke tanah air dengan sehat. Wal-Afiyyat. Amin ya Rabbah. Naik pesawat apa besok? Pasal Saudi atau Garuda? Biasanya ada Saudi-Azir. Ada Garuda yang langsung. Apa transit dulu? Enggak ya. Ada beberapa yang transit. Saya sudah ngerasain semua transit. Di Dubai pernah. Saya kalau Dubai itu naik Emirates. Di Abu Dhabi itu pernah naik Etihad. Di Muscat. Naik Oman Air Range. Di Doha. Qatar. Naik Qatar Airways. Termasuk saya pernah transit juga di Singapura. Di Sri Lanka. Jadi Udok pernah transit semua Alhamdulillah. Tapi ketika merasakan semua. Tetap yang paling nikmat. Yang paling enak langsung. Jakarta langsung jendal. Karena capek lelah karena transit. Tapi kan orang-orang kadang-kadang yang kagak tahu mah. Biar bisa tiga negara. Dan tiga negara ke orang di dalam bandara. Bayangkan kemana-mana. Ya. Yang paling enak transit. Yang transit itu cuma tiga hari ini. Lion Air. Garuda. Sama Saudi Airlines. Mudah-mudahan besok. Bisa langsung ke Sukarno-Mahatta. Selamat sampai tujuan. Kita baca patehah. Mudah-mudahan apa yang kita baca kan. Di hijabah Allah SWT. Alhamdulillah. Walauhi wa salliha. Wa ila khadrati al-Nabi al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-Rahman ar-Rahim. Iyakin akun. Wa'iyakin ashti'in. Iyakin ashti'in. Iyakin ashti'in. Sirat al-Mustakim. Sirat al-Ladzina am'amta'alayhim. Day'il maqdubi alayhim. Saya juga informasiin Ibu bapak yang mau umroh Bisa ke biru perjalanan saya Saya kantor ada di Jababeka Di kontrakan pintu seribu Jadi yang mau doktor umroh nanti bisa ke Bang Ipang Sahabat saya Perantaranya Bang Ipang anterin yang mau berangkat umroh nanti Kalau disini ada yang mau berangkat Niatin nanti dulu Bismillah Insya Allah Kalau kita niat dalam hati Insya Allah pasti dihijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin dan terakhir Kita tutup dengan doa Mudah-mudahan perkumpulan kita ini Mendapatkan rahmat dan manukaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana disampaikan oleh guru saya Kalau setiap perkumpulan Maka tutup doanya Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah Wa tafarukan mimba'dihi tafarukan maksumah Itu yang diajarkan oleh guru saya Kalau kita kumpul Baca doanya Ya Allah Semoga perkumpulan kita ini Selalu dinaungi oleh rahmat Allah Dan kita ketika bubar dari tempat ini Keluar dari tempat ini Semoga rahmat Allah selalu menaungi kita Sampai kerubahnya Supaya nanti di jalan diberikan keselamatan oleh Allah Kenapa? Karena rahmat Allah selalu berada di depan kita Kalau kita doa angkat tangan kita Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini Menapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak keluar dari tempat ini Melainkan segala hajat-hajat kita dikubur oleh Allah Dan tidak keluar dari tempat ini Melainkan segala dosa-dosa kita Tidak keluar dari tempat ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan shakin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah